Bumi yang kita huni saat ini bentuknya bulat. Tapi ada kelompok tertentu yang percaya kalau bumi itu datar. Lalu apa yang akan terjadi jika bumi benar-benar datar? Apakah kehidupan di bumi yang datar akan sama seperti di bumi yang bulat? Berikut ini 8 keanehan yang akan terjadi di bumi datar, seperti dikutip dari Life Science, Minggu, tanggal 30 Juli 2021. Tidak ada gravitasi. Berdasarkan perhitungan James Clerk Maxwell, seorang ahli matematika dan fisika dari tahun 1850-an, bumi yang berbentuk seperti piringan tidak akan bisa tercipta dengan kondisi gravitasi saat ini. Sementara itu, ahli geofisika dari Columbia University James Davis mengatakan di bumi yang datar gravitasi mungkin akan menarik semua objek ke bagian pusat piringan yaitu kutub utara. Dalam skenario tersebut, semakin jauh dari kutub utara maka tarikan gravitasi akan semakin horizontal. Ini tentu akan membuat kehidupan di dunia menjadi kacau. 2. Atmosfer akan hilang Tanpa gravitasi, bumi yang datar tentu tidak bisa menjaga atmosfer yang mengelilingi karena tarikan gravitasi lah yang bisa menjaga lapisan pelindung bumi ini. 3. Atmosfer Jika tidak ada atmosfer, maka langit siang hari pun akan berwarna hitam karena sinar matahari tidak lagi menyebar saat memasuki atmosfer dan membuat langit berwarna biru seperti yang kita kenal. Tanpa perlindungan atmosfer, kehidupan di bumi dipastikan akan hancur. Air akan langsung menguap di luar angkasa dan temperatur akan turun drastis sehingga air yang tersisa akan langsung membeku. 3. Hujan Horizontal Jika gravitasi menarik ke arah pusat bumi datar, dalam hal ini kutub utara, maka air hujan pun akan mengarah ke pusat yang sama. Hal ini dikarenakan hujan bisa turun ke bumi berkat gravitasi dan akan jatuh di titik dengan tarikan gravitasi paling kuat. Karena itu, hujan yang normal hanya akan terjadi di pusat bumi datar di mana tarikan gravitasinya paling kuat. Semakin jauh dari kutub utara, maka hujannya akan mengalir secara horizontal. Air di sungai dan laut juga akan mengarah ke kutub utara, artinya semua air di bumi akan terpusat di bagian tengah planet dan di bagian ujungnya akan kering. 4. GPS Tidak Berfungsi Kemungkinan besar satelit tidak akan eksis di bumi yang datar karena akan kesulitan mengorbit area yang datar. Ahli Geofisika dari Columbia University James Davis memperkirakan GPS pun akan tidak berfungsi di bumi yang datar. GPS yang ada di ponsel kita saat ini bergantung pada Global Navigation Satellite System, GNSS. Tidak hanya itu, GPS juga berfungsi untuk informasi perjalanan dan untuk mencari lokasi penelepon panggilan darurat, jadi bisa dibayangkan betapa kacaunya kehidupan di bumi jika tidak ada GPS. 5. Perjalanan Memakan Waktu Lebih Lama Perjalanan dari satu titik ke titik yang lain di bumi datar bisa memakan waktu lebih lama. Bukan hanya karena GPS yang tidak berfungsi tapi juga karena jarak yang harus ditempuh jadi makin panjang. Menurut teori bumi datar, Arktik berada di pusat bumi dan Antartika merupakan dinding es raksasa di ujung planet. Karena tidak bisa terbang mengelilingi bumi dan terpaksa melintasinya, maka durasi perjalanan akan meningkat signifikan. Misalnya jika ingin terbang dari Australia ke stasiun McMurdo di Antartika yang berada di sisi lain peta bumi datar, kalian harus terbang melewati Arktik, sekaligus Amerika Utara dan Amerika Selatan. 6. Tidak Ada Aurora Bumi yang bulat memiliki medan magnet yang melengkung di sekitar planet dari satu kutub ke kutub lainnya. Medan magnet ini terbentuk dari logam cair yang mengelilingi inti bumi yang kemudian menciptakan aliran listrik. Di bumi yang datar tanpa ada inti solid yang menciptakan medan magnet, lapisan pelindung itu tidak akan ada. Begitu juga dengan Aurora atau Northern Lights yang terbentuk ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan molekul oksigen dan nitrogen di magnetosfer, yang kemudian melepaskan energi dalam bentuk pertunjukan cahaya Aurora. Tapi itu hanya masalah kecil yang terjadi jika bumi kehilangan magnetosfer. Tanpa lapisan ini bumi tidak akan terlindungi dari angin matahari dan semua makhluk hidup akan terpapar radiasi matahari yang berbahaya. 7. Langit Malam Dimanapun Akan Sama Kalau bumi benar-benar datar maka tidak akan terbagi menjadi belahan utara dan selatan seperti sekarang ini. Artinya siang dan malam hari di Australia dan Amerika Serikat akan sama, tidak terbalik seperti sekarang ini. 8. Tidak Ada Badai Badai tropis yang menyebabkan kerusakan parah di AS setiap tahunnya mungkin tidak pernah terjadi di bumi yang datar. Pergerakan badai tropis disebabkan oleh efek koriolis di bumi yang menyebabkan badai di belahan utara berputar searah jarum jam dan badai di belahan selatan berputar melawan arah jarum jam. Tapi di bumi yang datar efek koriolis ini tidak bisa tercipta. Tanpa adanya efek koriolis, maka badai, angin, popan, dan siklon tidak pernah terjadi. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!